Anda ingin katakan apa sebagai orang warga Hal Merah Barat terlepas dari seorang Kepala Dinas? Anda ingin katakan apa ke Ibu DPR RI, Ibu Alian untuk pembangunan perikanan di Hal Merah Barat? Saya pikir saya sudah dengar bahwa Ibu Alian Mus itu punya reputasi yang sangat bagus sekali di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu saya dengar langsung. Dan pada kesempatan ini, saya kira tidak ada salahnya. Satu-satu saya, saya permintaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya TB Hairu Rahayu, Dirjen Perikanan Budidaya, mengucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Teknis dan Seminar Nasional Perikanan Budidaya Maluku Utara bersama Kepala Daerah se-provinsi Maluku Utara yang akan dilaksanakan di Jailolo, Kabupaten Hal Merah Barat pada tanggal 24-25 November 2021. Perikanan Budidaya, solusi untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dari kawasan Tambak Percontohan Udang Fanami, Desa Tuwada, Kejamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. Saya Kepala Dinas beserta seluruh staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat mengajak kita semua untuk mari kita sukseskan Seminar Nasional dan Rapat Kerja Teknis Budidaya se-provinsi Maluku Utara yang akan dilaksanakan di Jailolo pada tanggal 24 sampai dengan 25 November 2021. Perikanan Budidaya, solusi untuk rakyat. Pak Kadis, saat ini saya bersama Anda telah berada di Jarekore. Nah, apa yang ada di konsep seorang Kepala Dinas dalam rangka melakukan akselerasi dan percepatan pembangunan sektor perikanan dan kelautan. Anda salah satu Kepala Dinas yang paling disoroti di dalam proses pembangunan perikanan di Halmahera Barat. Perbosan yang Anda lakukan semakin hari semakin menunjukkan indikasi bahwa keberpihakan pemerintah Halmahera Barat terhadap sektor kelautan dan perikanan. Apa yang ada saat ini di pikiran Anda untuk rencana mengembangkan sektor perikanan Budidaya ini? Sahabat aku, kultur. Saya sebagai penanggung jawab bidang tenis di bidang kelautan dan perikanan tetap berada pada rule yang sama, yaitu bahwa konsep pemberdayaan menjadi konsep yang utama untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Bagi saya, saya melihat bahwa pemberdayaan ini akan bisa berjalan dengan baik. Kalau masyarakat entah itu nelayan tangkap maupun nelayan budidaya, merasa bahwa apa yang dikerjakan itu vital. Sehingga keberlanjutan ke depan itu tetap terjaga. Selama masyarakat nelayan tangkap maupun budidaya tidak merasakan bahwa apa yang diupayakan itu vital, maka saya pikir bahwa keberlanjutan dari setiap usaha itu akan tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, maka yang ada sekarang ini, seperti yang ada di jarak kore, bidang budidaya, bahwa masyarakat telah melakukan upaya-upaya pemberdayaan yang difokuskan kepada peningkatan ekonomi. Dan saya melihat bahwa tidak ada pilihan lain. Apa yang sudah ada ini tinggal kita revitalisasi. Revitalisasi sehingga masyarakat, terutama masyarakat pembudaya, kita benar-benar merasakan bahwa apa yang sudah dikerjakan ini adalah sesuatu yang vital untuk menggerakkan ekonomi keluarga dan ekonomi masyarakat secara umum. Pak Kadis, saya potong dulu Pak Kadis. Saya lihat dari beberapa kurun waktu ya, Anda termasuk seorang kepala jenis yang berani, bahkan memiliki kemampuan khusus untuk meyakinkan industri sektor ini harus tumbuh di Maluku Utara. Dan Anda menghadapi banyak kendala yang terjadi dalam beberapa skala sit, beberapa tahun terakhir. Anda, dalam pikiran Anda Pak Kadis, sebenarnya Anda target Anda untuk memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah ataukah juga target untuk melakukan penguatan ekonomi di level komunitas atau level masyarakat di perikanannya, budidahannya? Ya, makasih Pak Tama. Saya kira saya menginginkan dua-duanya harus saya kejar. DAD maupun level industri. Dan saya melihat memang tidak ada pilihan lain. Sektor ini harus digerakkan dengan industrialisasi. Dan kalau berbicara tentang industrialisasi, harus berbicara secara terintegrasi. Beberapa kelemahan-kelemahan yang sampai saat ini masih menggeluguti terutama dunia perikanan budidaya adalah bahwa yang pertama itu sebenarnya manusia kita, SDM kita. SDM kita, ya basicnya memang sudah ada budidaya, tapi budidaya tradisional. Oleh sebab itu, bagaimana kita harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kita harus menyiapkan sarana-prasarana belajar untuk mereka. Ya, maksud Anda adalah sumber daya manusia di level dinas ataukah sumber daya manusia di level kelompok masyarakatnya ini? Dua-dua yang harus kita kejar. Harus didorong ke dua-duanya. Harus didrive dua-dua. Ini luar biasa sekali. Yang dinas, mereka harus didrive untuk menjadi PNS yang betul-betul bermental entrepreneur. Dan harus itulah, apa namanya, arah kebijakan kami. Kami harus membangun pertama adalah sumber daya manusia. Dan untuk itu kita harus siapkan fasilitas itu. Kita harus bangun suatu tambak percontohan di mana semua orang, termasuk orang dinas, harus bisa belajar di situ. Itu yang pertama yang harus kita kejar. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya harus kita putuskan rantai-rantai ketergantungan. Kita terhadap dunia luar. Rantai ketergantungan kita pakan. Post logisinya begitu tinggi. Kemudian rantai ketergantungan kita bibit. Nah ini harus kita putuskan ini. Tapi harus kita jalankan secara bertahap. Nah itu semua akan dicapai apabila memang industri masuk di situ. Harus ada peran swasta di situ. Tidak bisa full untuk pemerintah karena agak berat. Jadi itu tahapan-tahapan harus kita jalankan selama ini. Pak Kadis, saya lihat Anda sebagai seorang kepala dinas ini memikul beban yang sangat besar sekali disandingkan dengan beberapa SKPD lain. Terutama adalah menggenjot dan mengarahkan visi Bupati Halimera Barat bagi kami. Kami melihat kepala dinas gotol sekali untuk aplikasi, mengimplementasi visi Pak Bupati di sektor perikanan, khusus di perikanannya. Nah apa yang menjadi harapan Pak Kadis jika peluncuran anggaran, keberpihakan anggaran yang lemah atau yang kurang akan mengganggu sebuah proses kebijakan visi Bupati. Sehingga itu Anda ingin mengatakan ke pemerintah provinsi, dinas perikanan kelautan dengan DPRD provinsi dan DPRD kebupaten kota. Apa yang ingin Anda sampaikan ke mereka? Saya punya tugas pertama adalah mewujudkan mimpi Bupati. Ada sembilan mimpi Bupati. Dan kami dinas teknis perikanan itu punya mimpi Bupati bisa menjawab mimpi Bupati itu harapan tumbuh, tumbuh dalam produksi, tumbuh dalam kapasitas sumber manusia, perikanan dan sebagainya. Nah memang kendala kita terutama adalah bagaimana ekselerasi ini kita bisa kita bangun tidak terlepas dari dukungan dana. Tapi kita tidak bisa putus asa karena masih ada jalan lain lagi untuk menghandle itu. Dari provinsi kami bisa punya dukungan, hubungan kerjasama dari pihak akademisi bisa membantu kami. Dari apa namanya, aqua kultur yang luar biasa selama ini memberikan support kepada kami. Dan itu mungkin suatu semangat yang bisa kami pegang dan luar biasa kami tetap semangat dengan kondisi keuangan yang ada. Kami punya juga hubungan baik dengan pusat misalnya. Dengan kami sangat mengharapkan ada bantuan-bantuan infrastruktur penunjang seperti ini. Pak Kadis, di lokasi Budidaya ini, kita punya kurang lebih tiga orang perwakilan di Senayan, di DPR RI. Salah satunya yang komisi dua DPR RI, Ibu Alian Mus. Anda ingin katakan apa sebagai orang warga Hal Merah Barat terlepas dari seorang kepala dinas? Anda ingin katakan apa ke Ibu DPR RI, Ibu Alian untuk pembangunan perikanan di Hal Merah Barat? Saya pikir saya sudah dengar bahwa Ibu Alian Mus itu punya reputasi yang sangat bagus sekali di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu saya dengar langsung. Dan pada kesempatan ini, saya kira tidak ada salahnya. Satu saya, permintaan saya, infrastruktur Budidaya harus didorong dan itu membutuhkan dukungan serana-prasarana penunjang. Salah satunya adalah mungkin eksafator kalau langsung. Dan saya kira kita sudah bangun komunikasi dan mudah-mudahan komunikasi ini tidak terputus. Dan saya yakin, saya yakin tidak terputus. Ibu Alian Mus, saya minta didorong bantuan itu ke Hal Merah Barat karena potensi Hal Merah Barat, dukungan potensi yang sangat luar biasa, nilain tangkap, nilain budidaya, budidaya air tawar, air payau dan air laut yang luar biasa dan sudah dilakukan. Tinggal bagaimana kita memberikan suntikan sedikit serana-prasarana sehingga ekselerasi proses budidaya ini bisa berjalan secara kontinu. Mungkin demikian pertama. Dari lokasi budidaya, kami berharap sebagai warga Hal Merah Barat dan warga Perikanan Maluku Utara berharap pada tiga anggota DPR RI. Salah satunya adalah Ibu Alian Mus yang saat ini berada di Komisi 2 DPR RI di Senayan. Nah, kita berharap Ibu Alian melihat ini sebagai sebuah informasi penting yang kami sengaja siapkan dalam bentuk konten ini lewat channel ini. Karena itu kita berharap Ibu Alian News bisa hadir di dalam Kejahatan Seminar Nasional Perikanan Budidaya di Kabupaten Hal Merah Barat. Sekaligus dirangkai dengan rapat kerja teknis bersama dengan seluruh kepala daerah di Provinsi Maluku Utara pada tanggal 24. Terakhir Pak Kadis, Anda termasuk salah satu kepala dinas yang gemar bahkan hobi dan menjadi karakter Anda sebagai orang yang ingin berkolaborasi dengan semua pihak termasuk adalah Perguruan Tinggi. Yang kami lihat seorang kepala dinas yang baru di tahun ini di tempat kemimpinannya Pak James Uang dan Pak Jufri Muhammad, seorang kepala dinas diberikan ruang untuk melakukan proses kreatif bahkan akselerasi dan kolaborasi. Nah, apa yang Anda ingin harapkan dari Perguruan Tinggi untuk rencana pengembangan perikanan khusus secara umum bagi perikanan budidaya di Kabupaten Hal Merah Barat? Harapan kami, Perguruan Tinggi bagi kami mitra yang mungkin tidak bisa terlepas dalam mengeksekui satu kebijakan, terutama dari sisi perencanaan. Itu sangat penting sekali. Hubungan yang sudah terbangun dengan baik ini mudah-mudahan bisa ke depan bisa berjalan dengan baik karena kami melihat bahwa kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari akademisi. Ya, Pak Kadis, yang terakhir Pak Kadis, saya lihat Anda dalam beberapa pekan terakhir dalam satu bulan, dua bulan ini memang akselerasi Anda, hampir semua titik Anda bisa coba dan Anda ingin masuk di dalam untuk melakukan proses bersama. Termasuk adalah salah satu Direkturan General yang ada di Kementerian Kelautan Perikanan, Dirjen Perikanan Budidaya. Saya berharap jangan sampai Anda ditarik, Anda ditarik menjadi salah satu eselon di Kementerian dan itu sangat mengurangi jumlah SDM kita di Hal Merah Barat. Harapan Anda secara struktural ke pemerintah pusat, apa yang harus didorong lagi ke Kementerian Al Merah Barat saat ini? Saya kira pemerintah pusat punya potensi untuk membantu setiap kabupaten kota, provinsi dan diri khusus kepada Kabupaten Al Merah Barat. Dengan potensi yang ada, kami minta, ya mungkin secara awal ada riset-riset tertentu yang bisa didorong ke Hal Merah Barat untuk memastikan bahwa Hal Merah Barat itu punya potensi. Dan potensi itu akan tergambar dari hasil riset, itu yang paling konkret mungkin selama ini. Sahabat Budidaya Indonesia, terima kasih telah bincang-bincang bersama dengan seorang Kepala Dinas yang memiliki cakrawala yang luar biasa, Magister Perikanan dan terutama adalah mampu melakukan kolaborasi dengan semua pihak, kampus, stakeholder swasta maupun industri perikanan yang ada di Maluku Utara. Sekian dulu, jumpa kami dengan Kepala Dinas di tepatnya dari kawasan pengembangan Budidaya Jara Kore di Desa Jara Kore di Kabupaten Al Merah Barat. Salam Aquacultura! Salam Aquacultura!